Halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Erlita Putri Vlog nah kali ini Erlita Putri Vlog mau masak kepala ikan kakap putih kuasantan nah ini bahannya ya saya beli satu kepala ikan kakap ya ini masih ada dagingnya teman-teman dan ini bumbunya serai bawang merah bawang putih tumbar miri capek dan nggak ketinggalan daun salam dan daun jeruknya serta masako dan santan kara ini saya pakai satu bungkus santan kara ya terus disini ada kunyit bubuk merica bubuk gula faldu jamur garam dan juga lengkuas bubuk Oke selanjutnya kita haluskan bumbunya ya temen-temen kita sisihkan dulu ya dua serenya ini bubuk merah bubuk merah bubuk merah oke teman-teman ini bumbu sudah halus ya kita campurkan gula, garam, kaldu, jamur, kunyit bubuk, lengkuas bubuk dan juga lada bubuknya kita ulek jadi satu setelah semuanya tercampur kita geprek terlebih dahulu ya ini serinya biar baunya itu keluar dia nah kalau sudah digeprek daun salam sama daun jeru juga dicampur aja jadi satu bumbu sudah siap dan saya mau tanggang dulu ya di teflon ini kepala ikannya teman-teman biar ada rasa asapnya gitu loh ini saya pakai teflon anti lengket jadi tidak perlu diolesi minyak ataupun mentega ya yang nggak akan lengket setelah dipanggang kita pisahkan ke wadah ya kita mau mumis bumbunya pertama-tama tuangkan minyak terlebih dahulu kita panaskan ya dan kalau sudah panas ini bumbu semuanya masuk kita aduk-aduk kita oseng sampai harum baunya sampai tanep ya teman-teman dan nggak lupa ini saya tambahkan masako kita tambahkan air lalu masukkan kepala ikannya kita aduk-aduk kita tambahkan air lagi ya airnya secukupnya saja Hai setelah mendidih kita campurkan santannya dan kita aduk-aduk kalau enggak diaduk ntar pecah-pecah teman-teman itu santannya jadi enggak enak deh aduk-aduk ya biar enggak pecah santannya dan enggak lupa koreksi rasa dan ini pas ya teman-teman Oke ini udah matang matikan kompor tercampur brambang goreng dan siap dihidangkan Terima kasih sudah menonton bye bye